. Heboh, AS bersiap jadi sekutu militer Indonesia dalam pembuatan jet tempur KF-X di dalam negeri. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Indonesia menggelar pertemuan trilateral akhir Februari. Ketiga negara membicarakan rencana transfer teknologi untuk pesawat tempur Korea Fighter Experiment, Indonesia Fighter Experiment, KF-X EF-X, yang sedang dikembangkan bersama oleh NKRI dan Korsal. Dalam pertemuan di AS itu, perwakilan perusahaan Dirgantara masing-masing negara Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries, dan PT Dirgantara Indonesia ikut hadir. Jika mulus, Lockheed Martin akan mentransfer teknologi penting untuk pengembangan KF-X EF-X yang direncanakan mewujud jet tempur generasi 4,5 dengan kemampuan nyaris setara dengan pesawat siluman, Stealth Fighter, generasi kelima. Pertemuan trilateral ini belum tentu sebulan selesai. Butuh waktu, perundingan, bisa sampai 6 bulan atau 1 tahun, kata Kepala Program KF-X EF-X PTDI Heri Yansyah, Jumat, 19.2. Berdasarkan data yang dihimpun ke Indonesia.com, Korea Selatan telah berencana meminta bantuan Lockheed Martin untuk mengembangkan KF-X sejak Maret tahun 2014 saat mereka memutuskan membeli 40 unit pesawat tempur siluman keluaran perusahaan itu, F-35 Lighting 2. Sebagai bagian dari kesepakatan memborong F-35 tersebut, Lockheed menawarkan keahlian teknik setara 300 tahun masa kerja individu untuk membantu merancang KF-X. Lockheed bahkan berencana menyodorkan lebih dari 500 ribu halaman dokumentasi teknis terkait pembuatan jet tempur generasi keempat mereka, F-16 Fighting Falcon, serta F-35 Lighting 2 dan F-22 Raptor dari generasi kelima. Korea Selatan, melalui Korea Aerospace Industries, Kai, dan Lockheed Martin memiliki sejarah kerjasama mengembangkan pesawat tempur ringan T-50 Golden Eagle yang kini juga menjadi bagian dari armada udara Republik Indonesia. Meski demikian, untuk proyek KF-X yang berjalan saat ini, Lockheed ragu memberikan dukungan penuh karena khawatir KF-X pada akhirnya menjadi kompetitor mereka sendiri di pasar ekspor jet tempur. Penawaran saat itu bukan hanya datang dari Lockheed Martin dan Kai. Desember tahun 2014, Airbus Eropa, Boeing AS, dan Korean Air bergabung dalam satu tim untuk mengusulkan alternatif pembuatan pesawat tempur yang lebih murah bagi Korea Selatan. Tim Airbus Boeing Korean Air juga menawarkan alih teknologi. Boeing misalnya dapat menyediakan pengetahuan soal radar dan teknologi siluman pada jet tempur. Bermitra dengan Airbus membuat Boeing dapat mentransfer informasi tersebut meski aturan AS membatasi transfer teknologi hingga tingkat tertentu ke luar negeri. Batas waktu penyerahan proposal pun diundur karena aturan hukum Korea Selatan mensyaratkan tender diikuti oleh minimal dua peserta. Akhirnya pada tanggal 30 Maret tahun 2015, pemerintah Korea Selatan mengumumkan tender proyek KF-X dimenangkan oleh Korea Aerospace Industries yang menggandeng Lockheed Martin sebagai mitra. Harian Korea Selatan Chosun Ilbo melansir, salah satu yang dilarang AS untuk ditransfer ialah data teknologi terkait radar AESA, Active Electronically Scan Array. Ini sistem radar canggih dengan kemampuan perang elektronik. AESA dapat mencari dan melacak target lebih cepat dan akurat daripada sistem-sistem yang sudah ada selama ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!